Halo selamat sore semuanya hari ini saya mau panen melon golden atau melon kuning yang sudah siap panen tuh sudah kuningnya benar-benar kuning yang besar nih melonnya nih seperti melon yang dijual di supermarket nah tanda-tanda melon yang sudah bisa dipetik yaitu daunnya ini telah mengering batangnya juga sudah mau mengering ini ya jadi mau saya panen aja sebelum nanti ada yang menggigitnya ya kita potong hari ini kita panen melon terbesar nih di kebun nah ini tuh bisa dilihat tuh kunyinya aja tuh sudah mantep ya ini kulitnya kemarin terkena air ya jadi dia seperti ini tapi ini saya yakin ini manis banget dan beratnya ini ada setengah satu setengah kilo lebih nih berat lumayan berat ya nah hari ini kita dapat melon jumbo terjumbo ini jadi selama saya panen melon kuning yang ini yang terbesar ya ini dia saya tanam di potnya si jeruk nah jeruknya ini gak pernah berbuah jadi saya manfaatin untuk tanam tanaman yang lain seperti melon ya disini ada juga satu buah tapi kecil sekali itu sih gak manis ya rasanya ya jadi kita ambil ini aja dan saya mau memperlihatkan belimbing di pot ini sudah mulai banyak berbuah dan ini belum sempat saya bungkusin ini juga masih kecil ya tapi mudah-mudahan sih belum disuntikin lalat buah tapi pokokan belimbing yang ini agak sepet karena dia terkena matahari langsung ditaruhnya disini jadi agak sepet ya jadi yuk ikutin aku hari ini mau coba panen jeruk ini nih apa ini namanya jeruk limau nah ini jeruknya udah tua banget nih aku mau coba ambil satu biji yang terbesar mau dites apakah sudah ada airnya yang mana ya nah yang ini nih boleh ini kayaknya lumayan besar atau yang ini atau yang ini saya mau tes aja apakah sudah ada isi airnya nah ini aja deh ini agak lembut saya mau tes nanti tadi saya pindah tanamin brokoli ya semoga aja bisa tumbuh dan juga jeruk nipis buat stokan di kulkas yang perlu kita pilih yang besar masih banyak loh ini jeruk nipisnya di hati durinya ya nah ini aja ini buahnya masih banyak kapan perlu aja baru kita petik ya kalau gak sayang nanti kalau kisut di kulkas ini saya stok sekitar 2 beberapa biji aja lalu berhubung panen cabenya bisa dipanen lagi kemarin saya sudah panen setengah kilo lebih terus kebetulan ada yang mau jadi saya jual ya dapet 20 ribu jadi kita panen lagi kalau sedikit buat kita konsumsi aja tapi kadang terlalu banyak juga sayang ya kadang gak gitu suka juga keluarga sama cabai-cabai pedas kayak gini jadi kemarin sempat saya jualin nah ini kita panen lagi ini gak banyak ya buat kita stok aja di kulkas kalau kemarin bener-bener kebanyakan ya kita panen yang agak memerah saja kalau baru berapa hari yang lalu saya panen ini cabenya cepat sudah pada merah-merah lagi aja nih selain cabai rawit saya juga mau panen cabai merah ya kita lihat ini buat masak indomie juga enak banget atau buat masak sarden ya saya tahu suka sarden itu dicampur sama cabai ini sama tomat wah enak banget tuh ya kita berat ya jadi saya angkut dulu pindahkan ke sini ini tomat belum sempat saya beri jagakan nih dia kalau diberi jagakan buahnya lebih bagus nah di sebelah sini ada cabai merah yang udah memerah cabai keriting kita bisa campur di masakan nah jika kurang kita masih ada di sini cabai rawit dan juga ada cabai besar ya cabai ranting gak apa-apa nanti ditumbuh tunas yang baru jadi lebih lebat lagi nah di sebelah sini juga ada cabai besar kita ambil aja kemarin saya ambil dua yang besar-besar ini bisa buat sambal ya ada jeruknya ada cabainya tuh ada melon lalu saya mau ambil daun bumbu ya biasa pesanan suami buat masakan dia ini daunnya udah hampir habis bingung kadang mau petik yang mana lagi daunnya tinggal yang kecil-kecil tinggal pucuk-pucuknya gitu karena dipetikin terus setiap hari setik yang tua ini benar-benar aku pakai ya sampai saya pikir mau nanam lagi tapi si cari bibitnya dulu kalau salah apakah bisa di stack gak tahu ya cukup kita ambil daun jeruk lagi ya daun jeruk disini cantik-cantik nih ini juga daun jeruknya sering banget saya ambilin sampai hampir botong sini ada dua matang sebelah situ masih ada yang cantik potnya kecil banget saya rasa cukup panen saya hari ini kita dapat bisa buat masakan itu ada cabai aneka cabai jeruk jeruk nipis saya mau tes jeruk limau apakah sudah ada airnya dan satu buah melon yang jumbo yang tercantik yang terbagus dan pasti termanis ini di kebun pot ini senang senang sekali andai semuanya seperti ini besar pantul selamat sore semuanya dan selamat mencoba menanam melon sendiri di rumah dari biji yang kita beli jadi kita bisa menghasilkan kembali hanya dengan pot saja bisa berbuah dan semoga semuanya selalu sehat yang menonton channel ini dan terus support like komen dan subscribe jangan lupa di klik loncengnya terima kasih semuanya salam sehat selalu selamat sore